Intro Yo, sekarang aku lagi ada di Bandung Tempatnya di Institut Teknologi Bandung, ITB Dan aku ada di depan tempat yang ikonik sekali Karena biasanya mahasiswa ITB atau orang-orang yang lagi ada di ITB Foto di sini Mana lagi kalau bukan Plaza Widia Ini tempat gokil banget sih Abis bangun tidur guys Jadi hari ini agendanya aku mau ke Institut Teknologi Bandung Buat melakukan kampus tur Tapi kan gak mungkin ya, kampus tur ngantuk-ngantuk seperti ini Aku mau melakukan VPSen Buat tetap tampil oke di depan kamera Nah, buat kalian yang punya masalah kulit kepalanya berminyak Dan kalau kalian punya masalah rambut lepek dan sebagainya Tenang aja Scarlett udah mengeluarkan 2 produk Jordanian Sisal Sampo End Conditioner Nah, sebenernya cara pakenya tuh simple banget Seperti kita memakai produk-produk yang lainnya Nah, Scarlett Jordanian Sisal Sampo End Conditioner ini Tinggal kalian tuang aja di tangan kalian secukupnya Terus pijat-pijat ke kepala kalian Dan kalau udah, langsung aja bilas Scarlett Jordanian Sisal Sampo End Conditioner ini Punya banyak banget manfaat Salah satunya adalah mengontrol kadar minyak pada kulit kepala Membersihkan kulit kepala Menguatkan akar rambut Dan juga bisa memberikan volume pada rambut kalian Yang jelas produk dari Scarlett ini bisa bikin rambut kalian itu Lebih mudah diatur dan lebih berkilau So, buat kalian yang mau order Bisa langsung order di Shopee Atau bisa order di Whatsapp Langsung aja kita bakal ke Institut Teknologi Bandung Buat kampus tuh Yo, kalau kalian lihat ada tulisan-tulisan ini Matematika dan lain sebagainya Itu sebenarnya nunjukin di mana letak jurusan itu berada Nah, aku ada di depan kolam Indonesia Tenggelam Kenapa dinamakan kolam Indonesia Tenggelam? Karena disini ada gambar Indonesia Tenggelam oleh air yang ada di kolam ini Dan sebenarnya di kolam ini ada beberapa mitos teman-teman Mitos yang pertama adalah Kalau kalian melihat pelangi di air mancur ini Dicaya IPK kalian bakal 4 Dan mitos yang kedua yang gak kalah menarik Kalau kalian menginjak tulisan jurusannya Ketika TPB kan semester 1 Kalian gak akan bisa masuk di jurusan ini Ya, gak apa-apa Aku nginjak matematika karena aku emang musim matematika So, let's go Lanjut ke tempat selanjutnya Kita mencoba lebih dekat dengan salah satu ciri khas atau ikonnya ITB Ini adalah labtech atau laboratorium teknik Biasanya tempat ini digunakan buat kuliah Ada juga perkantoran Dan yang jelas namanya laboratorium Pasti ada laboratorium disini Jadi ini, ini, ini dan itu adalah laboratorium teknik Idealnya mahasiswa itu jangan cuma belajar di kelas aja Tapi kalian juga bisa belajar dimanapun Salah satunya adalah aula ini Aula ini biasanya digunakan untuk seminar Atau kalau ada tes-tes skalanya gede itu dilakukan di aula ini Ini aula timur ya Di ITB ada dua aula Aula timur dan aula barat Ya, saat ini kita bakal ke Campus Center Atau biasanya anak-anak ITB itu nyebutnya CC Di sini ada dua CC Yang pertama ada CC Barat dan CC Timur Nah, masing-masing CC ini punya fungsinya masing-masing Kalau ngomongin CC Barat nih Biasanya ngurusin urusan mahasiswa Kemahasiswaan gitu Dan di bawahnya juga ada sekretariat KM ITB gitu Kalau kita ngomongin CC Timur nih CC Timur biasanya digunakan untuk pameran Atau biasanya mahasiswa ITB itu menggunakannya Untuk diskusi, sharing-sharing Atau bertemu teman-temannya di sini Banyak banget fungsinya boy Biasanya nih, mabah-mabah atau mahasiswa baru itu kan Minim informasi tentang kaposnya Nah, tenang aja di ITB ini ada information center Yang bisa kalian manfaatkan untuk bertanya-tanya segala sesuatu tentang ITB Jadi buat kalian mabah atau orang-orang yang bingung Di ITB itu seperti apa dan sebagainya Kalian bisa memanfaatkan fasilitas ini Jadi buat kalian yang lagi penat dari skripsi, dari kuliah Kalian bisa memanfaatkan tempat ini Tempat ini namanya adalah lapangan cinta Kenapa namanya lapangan cinta? Konon katanya Dulu ada dosen ITB yang jatuh cinta di lapangan ini So, kalian bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti kursi ini Selain buat istirahat, diskusi, kalian juga bisa belajar di sini Telah satu yang unik dari ITB itu Ada mata kuliah olahraga Jadi selain mata kuliah-mata kuliah yang butuh otak Di sini juga ada mata kuliah olahraga Dan ini adalah salah satu fasilitas yang dipunyai oleh ITB Yang menunjang kegiatan-kegiatan olahraga mahasiswa Biasanya yang memakai tempat ini itu adalah unit-unit seperti unit voli Ada futsal dan ada juga basket Jadi intinya mah, mahasiswa itu selain harus sehat secara jasmani Dia harus sehat secara rohani dan juga pikirannya Pendamping hidup mahasiswa itu kalau bukan tugas ya buku Nah, jadi aku sedang ada di lorong menuju perpustakaan pusatnya ITB Kenapa aku bilang perpustakaan pusat? Karena sebenarnya ya, buku-bukunya itu gak cuma ada di perpustakaan nih Setiap fakultas itu juga punya perpustakaan sendiri Suasananya asli banget Yuk, jalan-jalan Ya, itu tadi kampus tur Institut Teknologi Bandung atau ITB Dan kalau kalian merasa kok kampus turnya singkat banget kak Ya, aku udah bikin yang versi 360 derajatnya yang lebih santai Sama Aldian, konten kreator ITB juga Buat kalian, kalau suka dengan konten ini silahkan subscribe Silahkan like dan lain sebagainya Atau kalian punya request-an kampus mana yang harus aku uturin lagi Harus aku jelajahin, silahkan komen di bawah Gitu aja, aku Dana Kisar Dewa dan see you Kampus Center, aku buat bikin apa bedanya? Biasanya juga di... Ya Allah, sorry Versi 360 derajatnya Kalian bisa cek di sini, aku kolaborasi bareng salah satu keterangan Keterangan ke atas